hai 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 dulu ya ada makroniko siapa kalau semangat dulu kalau saya hai 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 presentasi terus Pak harga buat kita nanti nanti juga ada prestasinya jadi kalau dari segi permintaan permintaan itu hukumnya jadi sebenarnya kuncinya adalah makin rendahnya harga suatu barang makin-makin banyak permintaan makin tinggi suatu harga barang maka makin rendah permintaan contohnya kalau keadaan dalam kondisi yang di P ini untuk modifikasi matematiknya harga Rp. 5.000 jumlah yang diminta Rp. 200.000 harga Rp. 4.000 otomatis dia akan turun eh naik ya Rp. 600 harga Rp. 3.800 harga Rp. 2.200 ya hukumnya yang begitu ya kalau susu juga sama harga susu harga susu naik tapi kalau makanan itu beda ya kenapa? kalau makanan kuliner kuliner itu terjadi dengan apa kalau di dalam kondisi tidak bisa kalau dipakai kuliner yang cepat saja walaupun murah dia juga tidak laku ya ini hukum asal dulu sekarang sudah menangkap hukum asal ini memang yang pakai kondisi dari apa? tidak, tidak belajar kulit ini beda sebenarnya kalau kaya kuliner itu misalkan harganya penting enak ya tapi harganya mahal tidak apa-apa gitu ya mungkin itu masuk kategori anomali sama bahwa sekalian seperti jadi Indonesia ini secara umum apapun itu tidak bisa menjauh semua masalah contohnya kaya Indonesia Indonesia itu kan mobil itu mahal ya makin mobil makin mahal makin diburu haji contohnya makin dia ngantirnya makin panjang makin diburu soal takut kan aneh nah ini teori dasarnya ini bisa lu lihat disini iya 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 jadi kalau penawaran seperti ini ya iya 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 makin mahal gitu ya nah kemudian yang ini adalah teori per ini permintaan iya 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 Terima kasih. 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 makanya makanya katanya kalau dimasakin sama ibu kita itu enak aja itu karena ada air tangan ibu masaknya dia kasih sayang oke ini permintaan penawaran menurut islam ya itu tadi kurva yang harga semakin tinggi biasanya dampaknya permintaan semakin tinggi kalau barangnya harganya semakin murah maka permintaan semakin banyak kalau harganya semakin murah maka permintaan semakin tinggi jadi berbanding terbalik dengan stok barang iya betul stok barang gini nih tuh betul sekali cuma kalau yang ini harus kita dicaranya dari segi kita duduknya dimana sebagai pengusaha sebagai produsen atau sebagai konsumen ya kalau sebagai produsen kalau harganya 5000 5000 makanya akan produksi banyak sama seperti kita ini seperti kita ada harga cabai lagi naik orang berbunung-bunung produksi cabai ya karena dia berharap keuntungan disitu ya ini lebih banyak ya stok banyak langsung harga turun harga turun karena permintaannya rendah atau supplynya kebanyakan atau supply ya jadi kalau misalkan harganya 4000 1000 dia apa 4000 maka si produsennya akan mengurangi ya kalau misalkan harganya 1000 ini apa cabai dibuang-buang yang ada ya tuh kenyataannya begitu ya ayam juga sama tuh ayam kan juga udah cenderung offer supply di Indonesia kalau di luar segala macam sekarang tuh di ekspor ke Singapura nggak milan Singapura kan sekarang bukan ada di Indonesia karena Malaysia kembali stop semua kan boleh 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 kenapa ya salah satu produk yang mempengaruhi inflasi itu sepertinya terlalu bukannya gak jaman menurut apa kan duluan telur duluan ayam duluan telur kan kalau duluan ayam yang duluan itu adalah duluan ya ya duluan jadi itu ya sebenarnya karena salah satunya keblasi ya memang pernah hantamnya itu bahan pokok kan kalau itu merupakan bahan pokok kita sekarang kan ya ya pertanyaannya yang sembako itu sekarang masih 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 kata pak sembako nggak sembilan mahan pokok itu apa sih telur mungkin sekarang pulsa udah sembako ya iya hape 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 sembako juga hape sembako ya hape sembako ya iya coba kalau nggak ada hape ini mungkin nggak ada telur atau minas more atau nggak ada pulsa hape saya ada sedikit informasi ya kalau masalah harga capi bahwa uang itu kan di pasar itu bukan saya punya teman itu yang mengatur harga itu suatu waktu itu menterinya datang sendiri saya jamin nggak sampai lebaran harga nggak naik bener nggak naik jadi emang permainannya itu orang-orang pasar itu tuh bikin alat jati iya iya jadi capi nggak ada di TV di tengah-tengah tuh hanya sepuluh itu permainan dia tapi coba dulu 2 bulan lagi itu langsung noti itu makanya kemercaya pikiran gitu ya udah tergantung disini pak iya capi itu tidak tergantung makanya kalau dalam Islam salah satunya itu nggak boleh yang namanya ikhtikar mekanisme misalnya yang menyembun barang itu kan biasanya permainannya kan begitu kan ya menggunakan timbangan dan ukuran yang tidak jelas ini kalau kayak bapak-bapak sekalian pernah nggak beli buku di daerah Paserebo timbangannya itu mengacok ya tapi memang kasihan juga orang perempan-perempan disitu makan buku disitu buang-buang kulitnya banyak banget tuh gunung disitu sehingga seperti pembalasannya dia mimbangnya se-senaknya aja tapi orang harus itu kalau makan buku makan gua pergi nyobain se-senaknya di bawah-bawahnya di bawah-bawahnya banyak banget kasih bawah-bawahnya mungkin bimung juga kalau ya beli saya beli segelok cuma gimana gini gini pak gak ditimbang timbangannya juga mungkin dimodifikasi sehingga dikit banget tinggal ya gimana cuma nyobain doang itu banyak sekali makan ya begitu itu fenomena ya fenomena di masyarakat seperti itu satu lagi pak jadi masalah inflasi ketika terjadi inflasi itu mungkin gak setelah turun itu harga barang lain turun atau masih akan tertinggi kalau inflasi itu secara umum dia harga barang akan turun tapi faktanya ketika terjadi inflasi harga barang lain iya misalnya kalau inflasi turun harga turun atau mungkin ada pengaruh lain contohnya barang apa seperti otomotif ya otomotif otomotif ya otomotif ketika terjadi inflasi harga itu bisa bikin lipat lima tahun dulu beli harga sekian setelah lima tahun itu baru dijual dengan seperti harga awal akhirnya tidak ada penurunan terus sekarang terjadi inflasi harus otomotif itu naik tinggi sekarang ya gitulah cenderungnya emang begitu kalau harga barang kalau apalagi kayak otomotif gitu kalau udah naik sekali itu gak bisa turun iya faktanya emang begitu itu juga ada faktor greedy sih greedy itu selaka greedy dari produsen karena jadi itu kenapa contohnya kan kalau saya kan dulu grup Astra ya misalnya saya sering ke Astra gitu sering ke pabriknya gitu 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 di bentar memang komponen-komponennya itu banyak banget jadi masing-masing kayak ada dalam sepeda motor itu kan ada karetnya ada kabel ada kabel ada rantai segala merantai pun ada 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 segala macem ya ada ya catnya segala macem itu tuh disupply oleh berbagai macam perusahaan yang gede-gede gitu tuh spesifik tuh dia bawa karet doang ya kemudian dia bawa rantai doang ya bawa pentil begitu disitu bisa dimasukin ke kedalam ini kedalam apa namanya yang ya kayak itu tempat untuk perakitan ya tinggal masuk-masuk jadi ya gitu terus yang lucu yang satu Xenia satu Avanza sama tuh Riorano pas selesai flek Avanza flek Xenia harganya beda itu Riansu ya itu beda berharganya doang loh the power of brand harganya jadi 10 juta sampai 20 juta Toyota dengan Riansu mahalan Toyota gitu ya cuma dalam satu orang yang sama loh set satu pelok pelok terima kasih terima kasih